Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Ramadan sudah di penghujung waktu Tidak terasa sebentar lagi kita akan berpisah dengannya Tentu kita akan merasa rugi jika Waktu-waktu yang ada di bulan Ramadan yang penuh keberkahan dan ampunan ini Tidak kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk Meningkatkan keimanan dan ketakuan kita kepada Allah SWT Atau justru malah waktu-waktu ini habis Terbuang sia-sia kita gunakan untuk melakukan kejahatan Kemeksiatan dosa dan pelanggaran Nauzubillah min salik Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Di saat kita melakukan pelanggaran dosa dan kejahatan Tentu Allah akan menurunkan yang namanya Azab atau siksa Karena kita sudah tidak taat lagi kepada Allah SWT Pernah dalam sebuah kesempatan Dalam sebuah hadis kutsi Allah menyampaikan Bahwa suatu ketika Allah akan menurunkan azab Atau siksa kepada manusia atau penduduk bumi Tetapi seketika itu Allah mengurungkan kehendaknya Karena Allah melihat, Allah menyaksikan Masih ada penduduk di muka bumi yang masih beramal salih Dan melakukan ketaatan kepadanya Setidaknya ada tiga kategori Orang-orang yang mana Allah Mengurungkan kehendaknya Menurunkan siksa dan azabnya Yang pertama adalah Allah melihat masih ada Orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid Kata Allah memakmurkan rumahku Memakmurkan masjid disini bukan hanya berarti Hanya sebatas membangun dan memegahkan bangunan masjid Tetapi memakmurkan masjid adalah Mengisi masjid dengan kegiatan Ibadah sholat lima waktu sejarah berjamaah Mengisi dengan majlis ilmu dan lain sebagainya Yang kedua kata Allah Allah masih melihat orang-orang yang Al-mutahabina fiya Artinya Orang-orang yang Dalam perjuangan menegakkan Allah ini Masih diberikan Yang namanya Perasaan yang sama Mencintai dan berkasih sayang Karena sama-sama berjuang Untuk menegakkan agama Allah Dan yang ketiga adalah Allah masih melihat orang-orang yang Senantiasa beristighfar di waktu subuh Kata Allah Memohon ampunan kepada Allah Sehingga Allah Mengurungkan Kehendaknya Untuk menurunkan azab atau siksanya Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Tentu dari hadis kutsi ini Bisa kita ambil hikmahnya bahwa Selama Kita Hamba Allah ini Masih mau melakukan ketaatan Kepada Allah diantaranya Mau Berangkat ke masjid Tentunya Untuk melaksanakan sholat berjamaah Kita masih Mau Berkasih sayang Dan menyayangi Orang-orang yang ada di sekitar kita Yang satu visi-visi Dan Allah Masih Menyayangi juga Orang-orang yang Senantiasa membaca Istighfar Kepadanya di waktu subuh Atau sahur Di pagi hari Demikian Sedikit yang bisa kami sampaikan Selamat menjalankan ibadah puasa Semoga lancar Ada kesalahan Wallahul mafiq Hilal kamitarik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.